Konflik antara Israel dan Hamas yang semakin intens telah menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya mendukung Palestina. Selama konflik ini, banyak warga Indonesia telah mengadakan unjuk rasa dan menyorakan dukungan mereka. Salah satu topik yang viral adalah argumentasi eksistensi Palestina berdasarkan koin-koin Palestina tahun 1927. Tapi, apakah benar koin Palestina 1927 adalah bukti eksistensi Palestina? Koin Palestina yang selama ini beredar di media sosial merupakan bagian dari mata uang yang dipergunakan di mandat Britannia atas Palestina pada tahun 1927 hingga 1948. Dan di negara Israel mulai dari tahun 1948 hingga 1952. Sebelum akhirnya digantikan oleh lira Israel. Desain koin Palestina 1927 mengedepankan pertanian dengan gambar buah zaitun sebagai simbol nasional. Namun dua huruf Ibrani tambahan juga ditambahkan dalam tanda kurung di sebelah tulisan Ibrani pada koin-koin tersebut untuk memenuhi persyaratan deklarasi Balfour. Tulisan huruf Ibrani itu adalah singkatan dari Eretz Israel yang berarti Tanah Israel. Selain itu, pemerintah Inggris Raya juga ingin menerbitkan koin-koin Palestina 1927 bertempatan dengan peringatan 10 tahun deklarasi Balfour. Ini dimaksudkan untuk menegaskan dukungan mereka terhadap pendirian sebuah negara Yahudi di Palestina. Jadi, koin Palestina 1927 bisa dikatakan sebagai bukti bahwa Palestina pernah ada sebagai sebuah wilayah yang dikelola oleh Inggris Raya yang merupakan pemenang Perang Dunia I. Namun, koin ini tidak serta-merta menjadi bukti bahwa Palestina adalah sebuah negara yang sah. Upaya Inggris untuk menyelesaikan konflik antara orang-orang Yahudi dan Arab di Palestina tidak berhasil. Ketegangan antara kedua kelompok semakin meningkat dan akhirnya, Inggris memutuskan mengakhiri mandatnya di Palestina. Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang membagi Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Namun, resolusi ini ditolak oleh penduduk Arab yang kemudian melancarkan serangan terhadap penduduk Yahudi. Pada tanggal 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya yang kemudian memicu perang dengan negara-negara Arab tetangganya. Inggris tidak ikut campur dalam perang tersebut dan menarik pasukannya dari Palestina pada tanggal 15 Mei 1948. Akhir dari mandat Inggris di Palestina menjadi awal dari konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini. Dalam konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung, banyak yang terluka dan mengungsi, terutama masyarakat sipil. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan dukungan untuk perdamaian segera terwujud dan mengekspresikan dukungan dengan cara yang bijak serta selalu verifikasi kebenaran berita yang kita terima. Terima kasih telah menonton!